Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan saya Varian VSPB, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 10 Tebu Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi kegiatan akci nyata yang sudah saya lakukan terkait mandiri belajar dalam memahami kurikulum merdeka. Kali ini, saya akan melakukan refleksi dengan menggunakan model refleksi panci dari kegiatan yang sudah saya lakukan selama 2 minggu ini. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, bahwa ada 3 kurikulum yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum merdeka. Ada 3 pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka jalur mandiri yang bisa diaplikasikan oleh satuan pendidikan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Pilihan mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pilihan mandiri berubah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pada satuan pendidikan pahuk, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pilihan mandiri berbagi akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan menerapkan sendiri perangkat pembelajaran pada satuan pendidikan pada pinjang pahuk, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. SMA Negeri 10 Tebo, tempat saya mengajar, merupakan satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan opsi mendiri belajar. Agar dapat lebih memahami tentang kurikulum merdeka, saya mengakses platform merdeka mengejar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk dapat mengakses platform merdeka mengajar. Yang pertama, menggunakan gateway Android dengan menginstal aplikasi merdeka mengajar. Yang kedua, menggunakan laptop dengan menghidungi latuan guru.netbook.go.net. Berikut ini adalah tampilan beranda platform merdeka mengajar yang kita akses menggunakan laptop ataupun menggunakan gadget. Saya menginstal aplikasi merdeka mengajar.netbook.net pada gawai Android dengan mendownload aplikasinya melalui Playstore dan mengikuti langkah-langkah instalasi sebagai berikut. Untuk mengakses platform merdeka mengajar dengan menggunakan laptop, saya mengunjungi laman guru.netbook.go.net. Berikut ini adalah menu-menu yang tersedia pada platform merdeka mengajar. Semua menu ini bisa kita manfaatkan untuk lebih memahami tentang kumpul merdeka. Terima kasih telah menonton! Untuk meningkatkan pemahaman saya tentang kurikulum merdeka, saya mengikuti kegiatan pelatihan mandiri yang ada di dalam platform merdeka mengajar dengan menggunakan akun belajar ID yang saya miliki. Berikut ini adalah beberapa topik pelatihan yang bisa saya ikuti pada menu pelatihan mandiri. Dalam setiap topik pelatihan mandiri, saya bisa mempelajari modul-modul yang tersedia melalui kegiatan menimak video, membaca mandiri, dan mengejarkan site yang tersedia. Selain memanfaatkan platform merdeka mengajar, saya juga meningkatkan pengetahuan saya terkait kumpul merdeka dengan mengikuti kegiatan kegiatan kegiatan, salah satunya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru inovitif ini. Yang saya rasakan ketika mengikuti rangkaian kegiatan selama 2 minggu ini adalah sangat antusias dan berhubungan. Karena saya mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan terkait kurikulum merdeka dari berbagai sumber yang kompeten. Hal paling konkret yang dapat saya ambil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan selama 2 minggu ini dan akan membawa makna baru bagi saya adalah saya mulai memahami konsep dan prinsip kurikulum merdeka dan membuat sebuah rancangan perangkat ajar berupa modul ajar. Hal yang dapat segera saya terapkan dengan baik sebagai seorang calon guru pengera adalah mengimplementasikan pengetahuan yang sudah saya dapatkan dalam keseharian saya sebagai guru dan terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman saya terkait kurikulum 2013 dengan terus melakukan PKB secara mandi. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat mempelajari guru-kulum merdeka melalui kegiatan PKB Mandiri bersama Platform Merdeka Mengajar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.